bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sedulur ke semua kali ini saya sedang merakit amplifier yang mana ketika saya tes tes di luar ini itu normal saja dan bahkan sudah oke makanya saya susun dulu ya cuma ketika saya pasang disini saya cek tegangan DC Obsessnya ternyata outputnya mengeluarkan tegangan dulur ya hampir sama dengan PSU dulur ya Nah seperti itu jadi disini saya akan membagikan amplifier output keluar tegangan DC atau sama dengan tegangan PSU ini drivernya dulur OCL ya Nah seperti itu jadi disini sebetulnya saya sudah mengetahuinya makanya akan saya bagikan kepada sedulur semua kali-kali aja bermanfaat karena penyebab amplifier output atau penyebab dripper outputnya keluar tegangan DC itu bermacam-macam dulur yang saya alami termasuk kontennya di video saya ada beberapa beberapa buah ya tentang output amplifier atau driver mengeluarkan tegangan DC seperti layaknya ini dulur Nah kalau saya begini cara merakit ambilnya setelah dites di luar yang punya sudah oke dengan suaranya baru saya susun nah ketika udah saya susun nah ini tun kontrol untuk kit ehonnya saya cek kembali DCO nya ternyata mengeluarkan tegangan DC dulur Nah oke akan saya bahas dulu yang pertama yang pada umumnya dulur ya oke untuk pada umumnya dikit amplifier khususnya tripper OCL ini umumnya itu output bisa mengeluarkan tegangan DC atau DCO tidak nol ya itu umumnya disebabkan oleh komponen-komponen aktif dulur yang sering saya temui pertama umumnya itu transistor final short itu pasti ya dulur ya karena apabila transistor final ini short maka di speaker akan bunyi ngung nah langsung seperti itu ya dulur ya nah itu karena transistor finalnya short dan speaker biasanya akan lari ke dalam dulur ya atau sebaliknya bisa nyembul keluar nah itu ciri-ciri transistor final short atau output dari driver amplifier ini mengeluarkan tegangan dan bunyi ngung tersebut belum tentu disebabkan oleh output amplifier keluar tegangan bisa juga power supply nah ini power supply ini antara min dan plusnya ada yang tidak terkonek yang terkonek dulu ya salah satunya nah itu bisa mengeluarkan dengungan keras seperti layaknya amplifier mengeluarkan output tegangan DC atau transistor final mengalami short nah jadi disini saya berbagi sesuai pengalaman kerja saja Nah untuk para master monggo silahkan koreksinya nah yang kedua umumnya itu disebabkan oleh transistor driver ini short mati atau error maksudnya error disini adalah ketika kita tes dengan multimeter baik BCN nya atau EC nya bagus tetapi ketika kita pasang di driver kita aliri tegangan atau arus nah dia mulai konslet nah tadi disini saya eh berbicara tentang eh dan C ya karena pengukuran transistor itu ketika semuanya sudah bergerak sesuai data setnya atau sesuai cara-cara yang biasa itu harus diukur antara emitter dan kolektor nya dulu ya apabila emitter dan kolektor sesuai jenis NPN dan PNP nya tidak mengeluarkan nilai bila di tester digital dan bila di tester analog jarum tidak bergerak itu bagus ya nah umumnya rata-rata error di bagian kaki C dan E dulur sehingga ketika di aliri tegangan nah dia konslet nah seperti itu lalu faktor yang seterusnya atau yang ketiga umumnya itu disebabkan oleh dioda bias ini dulur nah ini yang tiga ini yang masing-masing anodanya ini yang anoda terhubung ke tip 31 dan katodanya terhubung ke tip 42 nah jika dioda ini salah satunya shot itu bisa juga menyebabkan output keluar tegangan DC nah disini saya berbicara sesuai yang saya temui saja dan pengalaman kerja dulur ya dan ini pun saya ngomong ya seingetnya saya saja dulur nah ada pun yang pernah saya temui adalah yaitu transistor yang tiga ini nah ini transistor differential ini q1 q2 dan q3 ini ada yang mati salah satunya dulur atau kalau tidak mati itu kurang konek atau berkarat nah jadi intinya jika mengalami output power atau dripper mengeluarkan tegangan DC yang komponen yang wajib dicek adalah transistor eh maksudnya adalah komponen aktifnya seperti transistor dioda nah elko nah elko filter ini juga kiri kanan positif dan negatif ini jika shot atau kakinya berkarat salah satu itu juga bisa menyebabkan output keluar tegangan DC dulur ya nah seperti itu oke saya akan kembali ke permasalahan yang saya alami sekarang ini pada saat dites di luar kita geber menggunakan speaker spekter sudah oke tetapi kita pasang ke box seperti ini nah ini sudah saya mulai saya susun saya cek lagi ternyata tegangannya sama dengan PCC atau imbang nah oke untuk membuktikan akan saya nyalakan dulur itu sudah saya colokin dulur ya nah ini sekala kita simpan di 200 dulur nah di 200 saja nah ini sudah ke ground sudah terkonek dan ini udah ke output speaker yang kuning dulur ya ada pun problem merah ini tidak saya gunakan nah ini dulur ya ini kalau saya butuh ngukur-ngukur tegangan saja oke dulur ini akan saya hidupkan dulu ya nah itu nah itu 29 31 pol dulur nah oke saya matikan jangan terlalu lama dulur ya sekitar 31 pol nah disini penyebabnya dulur sangat-sangat sepele sekali oke akan saya cabut dulu 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 oke akan saya kasih tahu dulur setelah keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi disini untuk kasusnya ini penyebabnya berbeda dulur hanya sepele jadi keluar dari keterangan saya tadi itulah makanya saya publikasikan agar sedulur bisa menjadikannya sebagai referensi nah disini ternyata dulur disini ada jalur terputus saudaraku semua oke saya akan gunakan buzzer nah yang putus itu bagian nah bagian elko resonan dulur nah ini negatif ya nah ini elko resonan negatif ini ini yang negatif ini dapat transistor satuan ohm ke ground dan ini 33k ini adalah yang menuju basis transistor deferensial nah disini dari elko ground ini menuju resistor 33k nah ini jalurnya dulur nah ini ini tidak nyambung ternyata dulur nah ini jadi sangat halus sekali dulur nah ini kalau dikinikan nyambung tapi kalau dikinikan tidak ada dulur nah jadi ini akan kita sambung dulur nah itu jadi sudah nampak dulur ya setelah saya amat amati memang ternyata kita retak dulur ya di sini nah ini karena ini sebelumnya tadinya dulur saya ketika ngetesnya itu elko ini berada di luar dulur karena mencari karakter suara yang pas dulur nah ini insyaallah nanti akan saya bagikan kepada sedulur oke lor akan coba saya sambungkan saja dulu sebentar ini saya cari kabel dulu ah ini saja bentar dulur ya akan kita tes apakah ototnya masih keluar tegangan DC ini akan saya jemper saja nah ini elko negatif ini dulur sepele sekali jadi kesimpulannya itu oh ntar lor ntar lor ini saja hanya untuk sekedar ngetes dulur ya nah saya memakai kaki resistor saja dulur nah seperti itu jadi sangat sepela sekali oke akan coba saya nyalakan dan sekelar AC nya akan saya colokin dulu oke akan kita tes dulu ya nah ini akan saya ke groundkan kembali dan itu yang kuning sudah saya ke output speaker kan oke akan kita tengok di sekedar 200 dulur ya nah tuh 0 dulur ya setelah kita sambungkan seperti ini nah ini 0 dulur ya tadi di sekedar 200 sama tegangannya nah ini nanti akan kita set kembali di DCO nya dulur ya soalnya ini ini sebetulnya sudah kecil dulur tuh sudah min nah ini pertandanya adalah bias ini lebih besar ke min dulur jadi ini harus dihilangkan dulur ya tapi ya wajar akan kita tengok dulu nanti akan kita nol nol kan kembali dan Insya Allah ini postingan nanti akan saya bagikan dulu kali aja sedulur mau coba dulu ya nah ini tuh saya biarkan dulu biar mendekati 0 dulu jika Mas Adamin baru akan saya putar nah ini trimpot DCN DCO nya lur oke dulu jadi kesempatannya untuk driver atau amplifier output keluar tegangan DC pada kesempat kali ini disebabkan jalur erko resonan negatifnya menuju transisual differential differential yang diseri dengan R33k itu jalurnya terputus dulur ya nah seperti itu hanya itu saja dulur semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.